Hai cara mengetahui mobil pernah kena tabrak belakang atau tidak ya Oke jadi pertama kalian buka dulu karetnya yang ada di sini karet yang ada di sini kita langsung lihat tulang-tulangnya ya Nah ini keriting ini keriting ya tuh kalau keriting seperti ini dan bempernya juga retak Hai tulangnya pun barengo ya tidak lurus Hai parenyon tuh keriting ini yang paling parah keriting lubang ininya pun tidak rata ya ini keriting fixxjeder selanjutnya kita ke bawah Aduh Aduh anas esel eh nah tulang ini keriting ya tuh ini tulang bawah ini tuh ini tuh lihat kentop ya tuh kentop ya keriting bagian bawahnya ya bagian bawah keriting ini juga tuh 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 ya Hai keriting tuh itunya di siler ya bekas sileran nah kalau ada seperti ini ini pasti fixx tabrak belakang cuman tidak terlalu parahnya ini juga keriting itu itu pada keriting hai 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 tuh ya keriting ya Hai Oke Hai begitulah cara mengetahui Hai cara mengetahuinya ini ya ini yang paling parah ini yang paling mencolok ya Hai keriting ya seharusnya ini mulus seharusnya ini mulus tuh ini juga tuh lihat ini karantop begini ya barengo Hai ini seharusnya bulat bulat lurus dan mulus Hai ini yang paling parah Hai ini bekas ek ceder belakang ya jadi pernah ketabrak dari belakang cuman nggak terlalu parah hai 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 oke ya itu dia ya cara mengetahui mobil bekas tabrak atau tidak semoga video ini bermanfaat see you next time di video selanjutnya Hai